Assalamualaikum, balik lagi sama gue Insiders.Indo Ada berita terbaru lagi mengenai Persija Jakarta Ini adalah pemain asing Persija yang kontraknya sudah habis Tinggal hitungan hari kalau keputusan manajemen untuk mempertahankan atau menjual para pemain ini Nanti kita bahas satu persatu Oke, kita baca artikelnya dulu Marco Simic, Marco Mota, Rohit Can, dan Makan Konate habis kontrak Marco Simic dan Makan Konate adalah dua dari empat pemain asing Persija yang kontraknya habis Jadi Simic dan Konate ini sudah tidak punya kontrak lagi di Persija Jakarta Presiden klub, Prapanca, memberikan jawaban seputar rumor Marco Simic dan Konate Nah, kalau kontrak habis itu kemungkinan pindah klubnya sangat tinggi Atau kemungkinan perpanjangnya itu tipis Karena Simic pertama umurnya sudah tua dan dia sudah melewati masa-masa keemasan dia Jadi pertimbangan Persija untuk mempertahankan dia ini gue gak yakin Kalaupun iya, pasti harga gajinya dan lain-lainnya drop banget itu Oke, nama-nama pemain yang Jakarta musim lalu pun telah diserahkan Jadi gini, si Prapanca ini juga membocorkan Nanti kita bahas si pemain yang tadi ya, pemain yang habis kontrak Jadi di lain sisi ada pelatih Persija ini ternyata pelatihnya sudah ada Ini bocoran terbaru, ternyata pelatihnya sudah ada Tapi belum diumumin, karena bahasannya kayak gini Nama-nama pemain yang Persija Jakarta musim lalu pun telah diserahkan ke calon pelatih dan tim Oke, total ada sembilan lagi pemain baru yang akan kita datangkan Masalahnya pelatih baru ini belum ngasih jawaban terkait siapa yang diperpanjang atau siapa yang dilepas Itu yang bikin Persija menunda pembelian pemain Karena si pelatih baru ini, dia belum ngasih tau Ah ini buang, ah ini beli, ah ini, itu belum ngasih tau Tapi pelatih barunya sudah ada Karena sudah disodorin berkas sama si Prapanca ini ke dia Oke, itu sedikit bocoran tentang pelatih Nah sekarang kita balik ke pemain-pemainnya Kalau Marco Mota, Marco Mota bagi gue ya, ini pendapat gue pribadi ya Bagi gue Marco Mota ini jelas gak usah diperpanjang Dia cuma nama aja besar, pernah bermain di seri A Tapi skillnya sekarang udah turun Kita gak butuh pemain punya nama besar Kita butuh pemain yang memang bisa main Itu untuk Marco Mota Rohit Can, ini harga mati harus dipertahanin Gak bisa, enggak Pemain ini bisa menyeimbangkan permainan Jadi dia kalau diserang, dia bisa menjadi benteng pertahanan Kalau nyerang, dia bisa menjadi jembatan bola untuk ke striker atau ke sayap Jadi ini harga mati untuk Rohit Can Gak boleh dilepas Not for sale Satu lagi, makan konate Sama, ini juga wajib bertahan Ini makan konate kalau bukan karena dia Musim lalu Persija mungkin susah buat cetak gue Hampir rata-rata bola Kalaupun dia gak asis, tapi dia menjadi orang ketiga Untuk penyerangan Persija Jadi harga mati, makan konate harus dipertahankan Ini Marco Simic sekarang kita bahas Kalau menurut gue, gak perlu diperpanjang Terserah lo mau berpendapat apa Lo boleh berpendapat di kolom komentar Tapi kalau buat gue, Simic gak usah diperpanjang Simic udah gak kayak dulu lagi Terus kayak gini Gue banyak banget dapet komen kayak gini Apa namanya, lo gak ngehargain jasa Simic Dia udah pernah bawa, apa namanya Persija juara dulu katanya Ya terus lo mau sampai kapan Mempertahankan Simic di Persija Kalau misalkan dia sekarang, oke Dia udah bawa Persija Jakarta juara Yaudah makasih Dan juga memang tugas dia harus bawa Persija juara Bukan karena dia terus pernah bawa juara Yang gak pernah dipecat Enggak juga Ronaldo dikeluarin buktinya Dari Madrid Messi dikeluarin dari Barcelona Neibar dikeluarin dari Barcelona Itu keluar masuknya pemain itu Di sepak bola tuh biasa Jadi kalau misalkan dia dulu pernah bagus Sekarang gak bagus lagi Terus dikeluarin Ya memang wajar Namanya klub Nyari pemain yang bagus Kalau gak bagus, mau ngapain ada di situ Kan kayak gitu Ini sih buat orang-orang yang ngerti aja bola Pasti dia tahu kalau misalkan pemain udah gak kepake Keluarin Sebintang apapun dia Kalau udah gak kepake ya dikeluarin Ini untuk orang-orang yang ngerti sepak bola gitu Kalau lo mau hargain pemain Cuma satu yang bisa lo hargain di Persija Itu Yismet Sofian Bayangin Dari dulu sampai sekarang Dia selalu setia sama Persija Jadi kalau Yismet Sofian gak usah dibahas Jelas itu legend Itu bener-bener legendnya Persija Bukan kayak Bambang Mamungkas Nah oke Yaudah segitu dulu konten dari gue Lo tonton video gue yang lain Nanti kan video gue yang akan datang Lo subscribe Lo bunyiin loncengnya Supaya dapet notif ketika gue upload nanti Lo follow Instagram gue juga Persija underscore inside Inside Oke Yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati